Pemirsa, Anda menyaksikan headline news harian rakyat sosial hari ini, edisi 19 Juni 2023. Berita utama datang dari Perindu Sosial, ambisi satu fraksi. Ambisi Partai Perindu Sosial dalam kontestasi di pemilu 2024 dilihat dari target yang ingin dicapai. Ketua Perindu Sosial menekankan pihaknya sangat realistis dalam menentukan hasil perolehan suara, menyiapkan dan mendorong kader yang siap bekerja dan optimis minimal dapat meraih satu kursi di setiap dapilnya adalah target besar Partai Perindu. Keseriusan partai dalam menyiapkan bacalek juga terlihat dari pendanaan untuk saksi yang seluruhnya akan ditanggung oleh partai. Calek hanya diminta untuk fokus terus bergerak. Berita selanjutnya, Projo Sosial dukung Prabowo Air Langga. Relawan Projo Kowi Sosial secara mengejutkan mendukung Prabowo Subianto dan Air Langga Hartato dalam Pilpres 2024 mendatang. Dukungan tersebut diberikan karena menganggap Prabowo dan Air Langga saling melengkapi. Prabowo Subianto dinilai adalah sosok pemberani dan tegas, sedangkan Air Langga dinilai ahli ekonomi, dan kinerjanya telah terbukti ketika pandemi melanda Indonesia. Berita terakhir, seleksi calon anggota KPU tiga daerah, empat petahana kandas di psikotest dan CAT. Tim seleksi calon anggota KPU Sultan telah mengumumkan 20 besar calon anggota KPU untuk Kabupaten Bantaeng, Sinjai, dan Kota Palopo. Empat petahana dinyatakan gagal dalam mengikuti tes lanjutan pada tahap ujian komputer assistive test atau CAT dan tes psikologi. Demikian hotline news hari ini, untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sosal atau mengunjungi website harianrakyatsosal.com. Terima kasih, sampai jumpa, dan selamat beraktivitas!